Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita setelah merasa prasejarah, kita memasuki masa Hindi Buddha. Nah, Hindi Buddha ini sudah lumayan, ya. Ada prasasti-prasasti. Jadi prasasti pada hakikatnya adalah arsip yang tertulis pada batu-batu, pada logam-logam. Nah, ini merupakan arsip-arsip yang penting. Jadi, mengapa sejarah Hindu Buddha bisa ditulis? Ya, karena banyaknya temuan-temuan prasasti dari abad ke-5, ya, dan itu pun terbatas. Artinya, orang yang mengenal tulisan dan orang yang membuat dokumen dalam bentuk arsip, itu sangat terbatas, ya. Itu kawasan di Kalimantan Timur, kemudian di Jawa Barat, ya, di sungai Jarutheun, kemudian ke Sumatera, ya, di mana di Sumatera ada prasasti-prasasasinya yang berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya di Jawa Barat, Taruman Negara, ya, dan di Kalimantan Timur tadi, Bakulapura, atau yang disebut dengan Kutai. Nah, jadi, orang mengenal tulisan itu terbatas sekali, ya, karena memang pada zaman itu, ya, sebenarnya bangsa Indonesia belum mampu, dan mungkin sampai sekarang, ya, bangsa Indonesia belum mampu membuat sistem huruf sendiri, artinya, bukan karena meminjam atau mengambil dari milik orang lain, ya, barangkali kita termasuk bangsa yang meminjam atau mengambil milik orang lain yang kemudian dikembangkan. Jadi, tulisan Jawa, misalnya, ini merupakan tulisan yang dikembangkan dari tulisan Palawa, kemudian menjadi Palawa Muda, nah, kemudian menjadi tulisan Jawa Kuda. Itu yang bisa terdeteksi dari perbandingan huruf-huruf, gitu. Nah, jadi, yang namanya dokumen atau arsik, itu memang harus dalam bentuk tertulis. Nah, kita beruntung pada abad ke-5 sampai ke-15, kita mendapati sumber prasasti yang sebenarnya bisa dikatakan banyak, gitu, ya. Walaupun mungkin dalam ukuran yang seharusnya masih kurang, ya, terutama yang ditemukan. Nah, dengan adanya prasasti ini, ini, ya, maka kita akan banyak mengetahui sejarah atau peristiwa yang terjadi pada abad ke-5 sampai abad ke-15. ke-15. Nah, tanpa ada prasasti, maka pengetahuan kita juga bisa dikatakan kosong, ya, karena ya, sama dengan masa prasejarah. Jadi, pengetahuan kita lumayan mengenai kehidupan bangsa ini, ya, terutama karena ada prasasti-prasasti, dan apalagi nanti ditopang oleh berita-berita Cina yang berbicara mengenai Nusantara. Nah, jadi, sungguh saat beruntung sekali pada masa Hindu-Buddha, kita mempunyai sumber dari dalam, history from within, tetapi juga ada sejarah dari luar. ya, from outside, gitu ya, jadi, history from outside ini juga kita temukan. Nah, jadi, inilah yang sebenarnya sangat mengembirakan, gitu ya, karena sumber-sumber sejarah kita ini paling tidak kita bisa berbicara lah, ya, agak realistis karena ada sumber-sumber tertulis atau dokumennya. Nah, pada masa prasejarah kita tentu saja masih bertanya-tanya, apakah kita ini memang menulis sejarah atau hanya menulis narasi, ya, jadi, yang dilihat biasanya narasinya adalah benda-benda peninggalannya, jadi, tidak pernah didisarakan manusianya seperti apa, perilakunya, tindakannya, gitu ya, ini tidak pernah ditulis, karena memang, ya, sumbernya memang tidak ada. Jadi, masa prasejarah adalah sebenarnya merupakan narasi sejarah yang berisi mengenai benda-benda peninggalan, ya, kapak, persegi, kapak lonjong, ya, kemudian juga makara, nekara, gitu kan, nah, kemudian juga benda-benda lain seperti arca-arca prasejarah, megalitikum, dan sebagainya. Jadi, masa hidup Buddha ini kita diuntungkan dengan penemuan benda-benda yang cukup banyak, bangunan-bangunan yang bisa diidentifikasi, dan juga gambaran mengenai manusia dan masyarakatnya pada waktu itu bisa dinarasikan dalam sejarah yang lebih mantap daripada masa sebelumnya. Nah, oleh karena itu, bagi sejarawan, ya, prasasti adalah memang merupakan arsip meskipun terbuat dari batu, terbuat dari logam, ya, tembaga, perundu, atau bahkan mungkin kertas emas. Tapi yang jelas memang maksudnya dari prasasti, maksud dibuatnya prasasti adalah memang untuk dokumen atau arsip yang bersifat resmi. sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.